Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya Hercules Sitompul, mahasiswa filsafat dari Perguruan Tinggi Adsen Surya Nusantara, Pematang Syantar. Saat ini saya rindu membagikan sedikit pelajaran mengenai konseling pastoral. Konseling adalah salah satu penyeluhan yang diberikan oleh seorang ahli kepada seorang klien untuk menolong si klien menemukan satu kehidupan yang lebih baik. Konseling pastoral adalah salah satu bentuk pelayanan dari seorang pendeta untuk menolong anggota jemaatnya yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ada banyak bentuk konseling yang dapat dilakukan oleh seorang pendeta. Misalnya, pendeta dapat mengkonseling orang-orang yang menggunakan narkoba. Pendeta juga dapat mengkonseling mereka yang merokok supaya tidak merokok. Pendeta juga dapat mengkonseling orang sakit supaya menolong orang yang sakit ini supaya lekas sembuh. Konseling kepada orang yang ingin menikah. Apa fungsi daripada konseling ini diberikan kepada si klien adalah untuk menolong mereka menemukan satu kehidupan yang lebih baik. Saya ambil satu contoh. Apa fungsi konseling bagi orang sakit? Konseling bagi orang sakit adalah salah satu bentuk pelayanan seorang pendeta meneruskan dari pelayanan penyembuhan yang diberikan oleh dokter. Saudara-saudara tahu, orang sakit tidak hanya membutuhkan obat sebagai sarana untuk penyembuhan dari orang sakit tersebut. Tetapi seorang sakit juga membutuhkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya konseling ini berfungsi untuk menolong seorang yang sakit kepada kesembuhan. Konseling pastoral itu mengajak si klien untuk menemukan dari mana sumber penyakit itu. Kemudian seorang pendeta juga mengajak bagaimana memulihkan hubungan seorang yang sakit ini kepada satu sama lain. Seorang konselor tidak hanya menolong si klien untuk pulih di dalam segi kesehatan fisik. Tetapi dia juga mampu memulihkan hubungan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Misalnya memulihkan hubungannya kepada keluarganya yang retak. Memulihkan hubungannya kepada sahabat-sahabatnya. Dan terutama memulihkan hubungannya kepada Tuhan. Seorang konselor akan membawa si klien untuk menemukan, memulihkan hubungannya kepada sang penyembuh ilahi yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi konseling pastoral ini sangat penting bagi pelayanan seorang pendeta karena akan menolong setiap anggota jemaat yang sedang mengalami kesusahan. Jadi inilah sedikit materi yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya untuk mengetahui pelayanan dari seorang pendeta. Kerennya Tuhan memberkati. Kerennya Tuhan memberkati. Kerennya Tuhan memberkati.